Intro Berjudul yaitu Jebakan Penyalahgunaan Kasih Karunia Kenapa? Karena suatu saat Paulus ini mengembalakan satu jemaat di kota Roma Dan jebakan ini ternyata juga bisa mengintai kita Bisa juga disodorkan di depan kita Dan kita perlu mengerti bahwa kalau kita mengalami jebakan ini Apa yang perlu kita lakukan? Karena kenapa? Karena kita ini menerima begini loh Biasanya Bapak Ibu Kalau kita ini punya barang nih ya Ada barang itu diberikan cuma-cuma kepada kita Biasanya kita cenderung menghargai atau tidak Biasanya lebih abai bukan? Mau ditaruh di mana dan sebagainya Kita akan cenderung abai Tapi coba kalau barang itu adalah barang yang kita itu dapatkan dengan susah payah Maka kita akan berusaha menjaganya Apalagi kalau itu mahal sekali Wah pokoknya luar biasa kita mendapatkannya Betul atau tidak? Contoh Barang yang berharga adalah apa? Oh bukan barang, ini pribadi yang berharga Pasangan kita ya Suami istri Coba ingat dulu perjuangannya mendapatkan pasangan Anda gimana? Makanya kita menghargai pernikahan bukan? Karena perjuangannya dengan harga yang mahal men Ya hati, pikiran, perasaan kantong semua ya Nah Bapak Ibu sedara-sedari karena kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma Maka ternyata ada jebakan disalah gunakan atau diabaikan atau dianggap remeh Kenapa? Karena tidak diupayakan Tapi tahukah kenapa tidak diupayakan? Karena manusia Tuhan tahu manusia tidak bisa mengupayakan Harganya begitu mahal dan tidak ada satu pun dari manusia yang bisa atau layak untuk mendapatkan diri sendiri dan memberikan kepada orang lain Tidak ada yang bisa Tapi kadang karena mendapatkannya dengan cuma-cuma Maka lebih mudah disalah gunakan Nah suatu saat Paulus ini ketika jemaat ini digembalakan di kota Roma Pertama kali mereka itu bertobat Bapak Ibu Saudara-saudara Buktinya apa kalau Anda baca sejarahnya Atau Anda baca kitab Roma Jemaat ini bertumbuh Tapi suatu saat dalam masa pertumbuhan mereka Eh ketika mereka ini sudah menerima Tuhan Yesus Lah hidupnya kok gak berubah-berubah Atau berubah hanya sedikit Eh besok balik lagi Berubah sadar ketambah Tuhan Eh besoknya kompromi lagi Komprominya contohnya bentuknya apa Yang paling menonjol di kota itu yaitu penyembahan berhala Dan yang kedua adalah persinahan atau percapulan Di Roma Roma itu adalah ibu kota Dari apa namanya pemerintahan Romawi Jadi makanya kota ini kota metropolitan yang godaan dua ini Di semua wilayahnya pasti besar Tapi teruntuk di kota Roma sangat besar Nah mereka dikatakan Kristen bertobat Lah tapi gaya hidup Kok samirawon Samimawon sama aja Samiwaye sama Makanya Paulus tulis kepada jemaat di Roma Kita lihat sama-sama Roma pasal 6 Dan jebakan ini juga ternyata bisa loh Ngintai atau mendatangi kita Atau disodurkan kepada kita Roma pasal 6 ayat pertama dikatakan begini Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Ini sebuah pertanyaan Pertanyaan renungan tentunya Dikatakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Paulus menanyakan hal ini kenapa Supaya gak Paulus tanya-tanya sendiri jawab-jawab sendiri Dia juga ngajak untuk jemaat ini Berpikir ketika dia tulis Jadi kalau anda baca kitab Jangan baca Kalau kita lihat itu kitab itu sepotong Satu pasal, satu pasal Enggak Jadi Paulus tulis itu ya Serentetan itu ya Satu kesinambungan Saudara paham Nah ini salah satunya di ayat 6 Setelah nanti kalau anda baca di sebelumnya Paulus membicarakan hal-hal yang mengenai yang lain Tapi di sini dimulai dengan pertanyaan Karena di sebelumnya ada pembahasan yang lain Dikatakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Tujuannya apa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Jadi Paulus tanya Karena ternyata pertanyaan itu ada di pikiran jemaat di Roma Oh kalau saya buat dosa nih Bertekun dalam dosa Nanti saya dapat kasih karunia itu bertambah-tambah Kan dosa Minta ampun kan diampuni Tuhan ampuni enggak? Diampuni Oh berarti saya terima kasih karunia Oh saya buat dosa lagi ah Diampuni enggak Bapak Ibu? Wah dapat kasih Tuhan lagi Saya buat dosa lagi Saya ngomong begini bukan berarti Kita enggak pernah gagal dalam dosa Setiap kita pernah berbuat dosa Sengaja, enggak sengaja Dilakukan terus menerus atau tidak Kita pernah melakukannya Di pikiran, di hati kita pernah jatuh di dalamnya Tapi yang dimaksud di sini Bertekun Kenapa dosa ini menjadi peringatan buat Paulus? Ingat tadi ibadah sebelumnya saya juga jelaskan Dosa itu merupakan senjata iblis Senjata yang efektif Untuk membinasakan manusia Yang lain yang dia lakukan Efeknya tidak seberapa Tapi khusus dosa Efeknya adalah membinasakan Namanya membinasakan itu sampai habis Sampai dalam kekekalan Itu efek sampingnya Itu dampaknya Itulah sebabnya Paulus katakan bahaya Kalau kita terjebak lagi Kita berkubang lagi Kita di dalam lagi Nah kata begini dikatakan Bolehkah kita bertekun? Nah kata bertekun itu artinya ini Bertekun itu artinya tinggal dalam Tau tinggal dalam? Jadi kalau tinggal Misalnya contoh Saya kemarin datang dari Semarang ke sini Saya tinggal di satu tempat penginapan Atau satu tempat atau rumah Saya tinggal misalnya dalam berapa hari Maka saya itu bukan tinggal dalam Saya tinggal sementara Karena kenapa? Saya tidak di situ seterusnya Sudah paham maksud saya? Nah tapi Kalau dikatakan tinggal dalam Itu benar-benar tinggal di rumah itu Misalnya saya Dari Semarang misalnya Saya sewa rumah di sini Rumahnya dekat sini Saya tinggal selama Misalnya saya sewanya selama dua tahun Begitu ya misalnya Maka itu saya tinggal dalam Karena kenapa? Saya terus menerus tinggal di situ Anda paham di sini? Kenapa terus menerus di situ? Jadi tinggal dalam situ Nah kemudian dikatakan Atau juga tinggal bertekun Itu artinya begini Merangkul Ada yang kata gini Saya tidak sengaja merangkul kamu Ada begitu Bapak Ibu? Ada? Enggak Jadi perbuatan yang sengaja dilakukan Merangkul Atau memeluk erat-erat Jadi dikatakan Paulus Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jadi dosa itu dirangkul Dosa itu dipegangi Dosa itu dipegang erat-erat Atau tinggal dalam Di sini Mau Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Tetap tinggal di sini Jadi tidak berubah-berubah Tinggal di sini Menetap Itu kata bertekun Jadi maksudnya Tidak mau melepas Dipegang Nah Paulus Lah kamu ini sudah bertobat Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Harapannya apa? Supayakah bertambah kasih karnia? Kenapa Paulus memberikan pertanyaan gini? Karena mulai muncul penyalahgunaan Potensi Adanya potensi Mulai muncul Satu pemimpinnya Jemaat yang ini Jemaat yang ini Jemaat yang lagi bertumbuh luar biasa Mereka mulai muncul nih Penyalahgunaan Kasih karnia Bapak Ibu Saudara Saudari Ingat ini Anugrah dan kasih karnia Allah Itu bukanlah Dimaksudkan sebagai Memberikan izin Bagi kebebasan Yaitu apa? Dalam arti kehidupan yang memberontak Saya mau beritahu kepada Anda begini Seringkali kita berpikir Kalau jadi orang Kristen itu Gak enak jadi orang Kristen Setelah ini hidup saya akan terkungkung Tahu terkungkung Bapak Ibu? Gak boleh ini, gak boleh itu Suatu saat kemarin Beberapa hari yang lalu Saya itu ditelepon satu orang Cik Kami ini sudah kena lama begitu Dari bahkan sebelum Waktu perintisan gereja berdiri Masih berapa puluh orang Waktu itu orang ini sudah ada Dia ngalami fase macam-macam Dia hari ini tinggal di luar kota Terus dia telpon saya begini Saya gini loh Saya itu proses di proses gini Terus saya ini di Istilahnya itu kayak Dalam pekerjaan itu kayak di Apa yang namanya? Di depak begitu Maksudnya ada politik dalam pekerjaan Politik dalam pekerjaan ya Orang itu berapa namanya Bekerja sama Kreditnya dia diambil Maksudnya kreditnya itu Hasil kerjanya dia Pencapaiannya dia Dia ambil jadi pencapaiannya Kelompok tertentu Nah saya jadi anak Tuhan Hidup sungguh-sungguh Mereka gak ngapa-ngapa Mereka gitu Ngambil gitu aja Nah kalau gitu Ngapain jadi orang Kristen? Pernah pikir gitu? Ngapain jadi orang Kristen? Ya enak dong mereka Jadi orang sudah Gak takut akan Tuhan Hidup seenaknya Saya bilang gini Kamu ngomong begini Karena lagi kamu Kondisimu lagi galo Tenang dulu Jangan ngambil keputusan apa-apa Jangan mengambil kesimpulan apa-apa Ketika kamu kondisi begini Kondisimu sedang Memang tidak baik-baik saja Tapi gak boleh ngambil keputusan Di tengah kamu tidak baik-baik saja Nanti keputusannya salah Atau menyimpang Perasaan begitu muncul Karena kenapa? Mengalami tanda kutip Di dunia ini Yang ada namanya ketidakadilan Betul atau tidak? Nah seringkali itu muncul Dan mereka merasa Orang disana luar sana Lakukan ini Gak ada yang larang Gak ada yang ngotain dan sebagainya Nah statement Ngotain Merasa tergak boleh ini Gak boleh itu Ingat ini baik-baik Itu adalah statement Kita salah paham sama Tuhan Kalau kita salah paham sama Tuhan Kita akan melihat Kekristenan itu seperti Penjara Atau kita itu jadi Jadi orang Kristen itu Gak enak Gak bisa Gak apa-apa Saya mau tanya Selama ada Yang sudah lama jadi orang Kristen Emang gak bisa apa-apa kita? Enggak kan? Yang gak boleh itu yang gak benar Gitu aja kan? Bener atau enggak? Nah tapi Kalau sampai gak boleh Kalau di firman Tuhan katakan Itu pasti gak baik buat kita Dan kalau kita Gak mudah salah Kalau kita itu tahu hatinya Tuhan Kita gak akan gagal paham Atau salah paham kepada Tuhan Betul atau tidak? Pernahkah kita sebagai orang tua? Ayo disini Yang orang tua Anggukan kepala Ya Ini anak saya juga ada disini Anak saya gede nih Ada yang paling kudi nih ya Ada disini ya Jadi kalau misalnya Anak itu Saya percaya Dia tanya-tanya Coba lah tanya anak saya Tanya anak-anak anda juga ya Pasti akan merasa Bahwa orang tuanya itu Cerewet gitu ya Banyak aturan Betul atau tidak? Tapi saya mau tanya Kenapa aturan itu anda buat? Aduh para orang tua Kalau anda-anda lagi berjalan Apakah anda begini? Nah Silahkan Pintu terbuka Pagar terbuka Silahkan jalan ke jalan raya Sebebas-bebasnya Apakah gitu? Halo ibu-ibu Bapak-bapak Yang disana Yang disini Yang disana Apakah gitu Bapak-bapak ibu? Saya mau tanya Ketika anak anda Mau keluar pintu Atau keluar halaman Apa yang anda lakukan? Kalau film ya Kalau kayak slow motion gitu Oh no Tidak Gitu kan Kalau film ya kenapa? Anda lari Kalau bisa Betul atau tidak? Secepat mungkin Dan berkata Dilarang keluar dari pager itu Banyak kendaraan lewat Gini-gini Kenapa larangan itu dibuat? Demi keamanan Betul? Demi anak itu celaka Sama juga Kalau kita itu Ngerti hatinya Tuhan Kita tidak akan Sedikit-sedikit berkata Kenapa tidak boleh Aku bertekun dalam dosa? Kenapa aku tidak boleh Memeluk rat-rat dosa ini? Kenapa aku harus Aku melepas Dan meninggalkannya? Kalau kita Paham hatinya Tuhan Maka kita ngerti Bahwa semua Untuk kebaikan kita Tapi kenapa tadi saya katakan Bukan berarti kebebasan Dari kehidupan Yang memberontak Karena dosa itu Intinya cuma satu Gak mau nurut sama Tuhan Gak mau taat gitu aja Gak mau ikuti Tuhan Mau ikuti sendiri Atau ngikuti iblis Kenapa dosa Adam dan Hawa Pertama masuk? Ketika apa? Mereka gak mau nurut sama Tuhan Maunya apa? Nurut sama iblis Atau nurut keinginannya Sendiri Itu aja Nah Di jemaat di Roma Mereka mudah ketika berkata Tuhan Yesus Jadilah Tuhan dan Juru Selamat Kita gampang gak? Oh gampang kan? Halo ada yang kesulitan? Enggak kan? Tapi Mereka menghadapi Ketika mereka menjadi orang Kristen Untuk melepas Untuk meninggalkan satu-satu Itu gak mudah Nah Paulus pada saat itu Menjelaskan kepada mereka Keselamatan cuma-cuma Itu sebagai anugrah Dari kasih karunia Allah Melalui Kristus Paulus tekankan lagi Ingat loh ya Kalau kamu diselamatkan Betul itu cuma-cuma Tapi kenapa kok cuma-cuma? Itu anugrah Itu diberikan Melalui Kristus Yesus Dan hanya melalui Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Orang gak mungkin Mau dari zaman dulu Ada hari ini Sampai hari ini Saya belajar Empat agama Empat kepercayaan Besok Rabu besok Saya belajar Agama yang kelima Besok lagi Saya belajar Agama-agama di dunia Dalam studi saya Dalam kuliah saya Taukah Anda Pencapai Pencarian manusia Untuk kenapa Agama-agama Atau kepercayaan itu muncul Itu ya itu gini loh Mereka itu berusaha Mencari tahu Yang maha Kuasa Yang ciptakan Atau yang lebih Daripada semuanya Mengatur semuanya ini Itu sopo Siapa? Nah karena mereka ini punya Kita ini kan punya Kemampuan terbatas kan Nah ketika mereka punya Kemampuan terbatas Untuk orang tertentu Pendiri agama tertentu Mereka tinggal di negara tertentu Mereka lihat sekelilingnya Terus mereka menyimpulkan Oke Cara menyembah Allah Maksudnya Tuhan Adalah caranya gini Terus mereka buat liturginya Buat susunan upacaranya Agama yang satu lagi Berdasarkan pengamatan Cara-caranya begini Cara supayanya Nyampe ke sana Ke tempat yang namanya kekal Itu begini versinya mereka Dan saat ada satu agama Yang sampai Atau kepercayaannya Mengatakan Udah saya gak percaya apa-apa Yang percaya yang kelihatan aja Yang gak kelihatan Gak percaya Akhirnya menjadi ateis Taukah anda Upaya Semua orang mencari Yang namanya selamatan Gak ada Karena kenapa? Gak ada satupun Yang bisa melayakkan kita Kecuali Yesus Kristus Dan Alkitab katakan Dan keselamatan Tidak ada di dalam Siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita Dapat diselamatkan Yang percaya katakan Amin Kalau ada jalan lain Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau selain Yesus itu ada jalan Maka Kita akan punya Kita akan sebut Allah kita adalah Allah yang sadis Kok bisa gitu? Lah kalau ada jalan lain Mengapa Yesus harus pakai Jalan yang namanya kejam Dan menderita Dan mengalami namanya Penyiksaan terburuk Yang pernah dialami oleh manusia Dan diberikan kepadanya Lah kalau ada jalan lain Ngapain gitu? Halo? Maka Bapak Kalau sampai mengizinkan Yesus begitu Bapak kita sadis dong Jalan lain ada kok Lebih friendly Lebih gampang Begitu Tapi masalahnya Gak ada jalan lain Kepada pendamaian kita ini Selain melalui Yesus Yesus harus menerima Cawan murka Murka itu bukan karena begini loh Kalau Anda berpikir Di Alkitab katakan Manusia telah mati karena dosa Maksudnya begini Kata telah itu sudah Jadi jangan pernah berpikir bahwa Begini Oh Tuhan itu ya Jahat sekali Harus begini Begini Terus karena dosa Maka begini Begini Karena dosa Itu sudah langsung ada Kayak efek sampingnya Contoh misalnya begini Anak kecil kalau main di jalan raya Efek sampingnya apa Akibatnya apa Halo Bapak Ibu Bisa terbang Enggak kan Efek sampingnya apa Dampaknya apa Halo Bisa jatuh Bisa kecelakaan Bisa tertabrak Nah dosa itu ada efek sampingnya Macam-macam itu Kasiannya tempat tisu Dari tadi saya apakan Dosa itu efek sampingnya Ya ada macam-macam itu Jadi ketika kita itu Mengalami hal seperti itu Murkanya Kawan murka alam Maksudnya apa Itu bukan karena Tuhan Itu hanya Karena Tuhan Enggak Karena memang dosa Upahnya itu Dari kejahatannya itu Upahnya itu Nah itu ditimpahkan Kepada Yesus Karena Yesus itu Kayak ketika Yesus disalib Itu sebenarnya gini Itu posisinya kita Yesus berkata Gak usah Saya yang disitu Dituker Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Gak ada jalan lain Nah kalau sampai Jika manusia itu Bisa melakukan sendiri Tanpa Yesus Buat apa dia melewati Via Dolorosa Kalau Manusia itu bisa Mengusahakan Keselamatannya sendiri Maka Yesus Apa Yesus lakukan itu Seperti pahlawan Kesiangan yang konyol Betul atau enggak Tapi kenapa Pengorbanan Yesus Menjadi berharga Karena masalahnya Enggak ada Yang bisa melakukannya Halo Yang percaya Katakan Yes Jadi Kematian Yesus Di kayu salib Itu menjadi pengharapan Bagi kita manusia Nah maka Paulus menjelaskan Kepada mereka Pembenaran Dan pengudusan Itu Tidak Itu tidak Tidak boleh Dipisahkan Apa maksudnya Apa maksudnya Anda tidak Tidak perlu pengudusan lagi Sudah paham Kenapa Ya sudah selesai Tapi masalahnya Setelah Anda Dibenarkan Anda bilang Saya terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Saya jadi orang Benar Masalahnya Ini masih ada Dunia Januari Februari Maret April Mei Sampai seterusnya Kita masih hidup Dan dunia kita ini Masih ada dalam Yang namanya dosa Maka pengudusan Itu akan Terus kita Alami Akan terus kita Jalani Dan akan terus Kita perjuangkan Sampai kapan Sampai Nafas ini berhenti Dan kita Tidak boleh Abai dengan itu Nah jemaat Romawi Jemaat di Roma Itu kesulitan Maunya Pokoknya saya Dibenarkan saja Pengudusan Susah Tidak mau Makanya Paulus Segur mereka Tidak bisa Ayat kedua Dikatakan begini Sekali-kali Tidak Bukankah kita Telah mati Bagi dosa Bagaimana kita Masih dapat Hidup Di Dalamnya Maksudnya Apa Ketika Dikatakan Sekali-kali Tidak Ini merupakan Satu bentuk Kalimat Yang langka Kalau Paulus Tulis itu Jarang Paulus Tulis Sekali-kali Tidak Ini tanya Dijawab-jawab Tapi Paulus Kasih tahu Kepada mereka Tahu enggak Ketika dia bilang Sekali-kali tidak Dia itu begini Saya berdoa Saya berharap Itu kalimat Itu maksudnya Begitu Dalam bahasa aslinya Bentuknya Namanya Kalau Anda baca Dalam kosa katanya Itu namanya Optatif Itu adalah bentuk Itu adalah bentuk Pengharapan Jadi kata Sekali-kali Tidak Itu maksudnya Bukan No Tidak Bukan Tapi begini Saya berdoa Saya berharap Yo ojo To yo Gitu loh Bapak Ibu Saya berharap Berdoa Jemaat Roma Jangan pilih itu Gitu Don't try this at home Gitu ya maksudnya Jangan lakukan itu Nah itu maksudnya Kata itu Dia dalam doa Ketika menulis Dalam pengharapannya Jangan Jemaat Roma Bukankah kita Telah mati Bagi dosa Bagaimana kita Masih Dapat hidup Di dalamnya Jadi ketika Paulus mengatakan Sekali-kali tidak Dia inilah Geheran Sekaligus Ngeri Melihat ternyata Mereka itu punya Mindset Atau salah pengertian Dalam pikiran mereka Dan mereka itu Tanda kutip Melecehkan Yang namanya Anugrah Karena mereka Ternyata Salah paham Tentang Anugrah Salah paham Tentang Kasih Karunia Nah kata Dosa disini Bukankah kita Telah mati Bagi dosa Itu bukan Dosa perbuatan Bapak Ibu Jadi kalau Anda Baca kitab ini Dosa Maksudnya itu Bukan begini Gak boleh mencuri Nah itu setelahnya Setelah mereka bertobat Gak boleh mencuri lagi Tapi kata kita Telah mati Bagi dosa Maksudnya gini Ketika kamu Bertobat Tuhan Yesus Hari ini Saya menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selama Semua sifat dasar Atau dosa Yang diturunkan Dari Adam Manusia pertama Kepada manusia Berikutnya Termasuk kita Itu telah dipatahkan Itu telah diputuskan Itu telah dipotong Gak ada lagi Kita gak mewarisi itu Yang percaya katakan Yes Halo Sehingga katakan Kamu sudah mati Bagi dosa Kamu gak bawa itu lagi Itu sudah telah ditanggung Dan kita tidak Orang percaya Kita tidak Lagi dibawa Kekuasaan dosa Itu yang Paulus Maksud Dan dikatakan Masihkah engkau dapat Bagaimana masih dapat Hidup di dalamnya Maksudnya begini Lah kalau kamu sudah Tinggalkan itu Lah kamu kok mau Berbalik arah lagi Dan malah milih Hidup di dalamnya Dan bukan hanya hidup Kata tinggal di dalamnya Kata hidup di dalamnya Itu artinya begini Menjadikan pola lama Yang sebelum perbuatan Sebelum mereka bertobat Itu gaya hidupnya Itu dilakukan lagi Saudara paham Bertobat Kalau dulu mereka Nyembah berhala Kalau dulu mereka Bersinah bercapul Bertobat terima Tuhan Yesus Lah kok balik Gaya hidup yang sama Itu kok dilakukan lagi Itu yang Paulus tegur Sampai ibu sudah Kamu gak dibawa Kekuasaan dosa Lama lagi Lah kok malah Gaya hidup itu Kok dipilih lagi Dan Paulus ingatkan Di dalam beberapa ayat Orang-orang yang percaya Tidak akan mungkin Bahagia Tidak mungkin bisa berbahagia Ketika hidup di dalam dosa Gak ada yang namanya Kebahagiaan sejati di sana Yang ada cuma senang Sementara Tapi setelah itu Akibatnya Bencana Ayat ketiga Mari kita lihat Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam Kematiannya Paulus kasih ingatkan Tidak tahukah kamu Bahwa kita semua telah dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam Kematiannya Maksudnya apa Paulus jelaskan begini Kamu itu sudah dibaptis Dan baptisan itu tanda bahwa Kamu itu Dosamu yang lama Itu ngalami kematian Ngalami penguburan Dan setelah itu Setelah kamu dibaptis Kamu bangun hubungan yang baru Dengan siapa? Dengan Yesus Lah hubungan yang baru ini Mereka gak hargai Gini loh Bapak Ibu Saudara Saudari Mereka itu berpikir pokoknya selamat Tapi mereka itu gak menghargai pribadi Yesus Bisa gak kita kejebak egois begitu? Bisa Pokoknya Yang penting Saya percaya Kristus kan Masuk surga kan Ya sudah Tapi Tuhan mau apa Hidup yang seperti apa Yang Tuhan inginkan Saya hidup di dunia ini untuk apa Saya kudu dekat sama Tuhan Udah gak urusan gak peduli Nah itu maksudnya begitu Nah itu yang Paulus segurnu Gak seperti itu Ketika kamu sudah mati Ada satu babak baru Yaitu apa Bapak Ibu Kematiannya Itu dampaknya adalah Pemulihan hubungan dengan Tuhan Karena begini Nanti ya Bapak Ibu Kalau kita sudah tutup mata Pulang ke sana Yang masih berlanjut itu cuma satu Hubungan kita dengan Tuhan Nah kalau kita Makanya sekarang ini Kenapa kok Kita bisa dikatakan Alkitab itu dikatakan Datang kerajaan Allah Tau kerajaan Allah itu datang Ketika apa Alkitab katakan Ketika kita mengenal dia Jadi Kita ini sekarang ini bisa Mencicipi yang namanya Kerajaan Allah nanti Kayak nanti itu kayak apa Yaitu ketika kita itu bisa kenal Allah Karena di sana kita akan ketemu sama Allah Halo yang percaya katakan amin Nah makanya Kalau Anda ditelepon CGL Anda Di WA Diingatkan Ayo bangun Deket sama Tuhan Kamu gak ada kosa kata lain CGL Atau Atau pengkotbah misalnya Pak pendeta ini ya Pastor ini Gak ada toh Tema yang lain begitu loh Ya Tema apalagi namanya Berkat 50 turunan gitu ya Lah kalau tanpa Tuhan Itu semua buat apa Gitu loh Bapak Ibu Kalau gak ada Tuhan di dalamnya Semua itu sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudari Halo Nah makanya dikatakan Orang-orang yang percaya Ketika mereka dibaptis Yang diharapkan Hubungan baru nanti itu Yang muncul itu Karaknyernya Yang lama kan sudah mati nih Sudah dikubur Yang muncul itu manusia yang baru Yang dibentuk Tambah lama serupa sama Tuhan Karena kenapa dosa itu Ditinggalkan satu persatu Yang percaya katakan yes Ayat keempat Dengan demikian Kita telah dikuburkan Bersama-sama dengan dia Oleh baptisan Dikatakan apa Dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga Kita akan hidup Dalam hidup yang Baru Jadi yang Paulus tulis Dikatakan begini Ketika kamu mengalami itu semua Satu yang diharapkan adalah Pengudusan Jadi goalnya Keselamatan itu adalah apa Kita memulai namanya Hidup kudus Hidup benar Dan Kalau Kita gak paham Hatinya Bapak Hidup kudus Hidup benar itu seperti Beban bagi kita Gak enak bagi kita Kita akan merasa jadi orang Resenok begini Tapi kalau kita paham Kita ngerti hatinya Tuhan Tuhan tuh pengen gini loh Kalau Bapaknya seperti ini Anaknya juga harus mirip sama Bapaknya Betul atau tidak Bapak Ibu Saya mau tanya Gimana cara mendeteksi Itu anak Anda atau bukan Kalau orang lain Ketemu dengan anak Anda Halo Halo Gimana caranya Statement apa yang sering muncul Kalau Anda memperkenalkan Oh ini anak saya Pak Ini anak saya Bu Ayo apa Gak pernah kan orang bilang Kok mirip tetangganya Gitu gak kan Pasti yang muncul apa Oh mirip bapaknya Gitu kan Mirip ibunya Lah iyalah anakku Pak Gitu kan Ya anak bapak Anak ibunya kok Betul atau tidak Nah sama juga yang diharapkan Allah Ketika kita dikuburkan Mengalami kematian Yang diharapkan muncul Dikatakan disini Dalam hidup yang baru Supaya kenapa Supaya muncul karakter Kristus Supaya orang bisa lihat Ini mirip Tuhan Lo anak itu Begitu loh Jadi jangan sampai Ketika kita sudah hidup baru Ini anak setan Atau anak Ya gitu Karena kenapa Lo kok mirip itu Yang dilakukan jahat Dosa Mencelakakan orang Lagi itu bapak ibu Jangan sampai begitu Maka Nah Paulus Lihat di jemaat rumah Enggak gitu Ini jemaat Kristen Sama kok penyembah berhala Sama yang pencabul Sama pesinah Kok podo Gitu loh bapak ibu Di sana itu Makanya Paulus bilang Jangan begitu Dikatakan Supaya sama seperti Kristus yang telah Karena Yesus itu Sudah bangkit dari maut Dan Yesus itu Sudah naik kepada bapak Dia sudah dipangkitkan Tujuannya supaya apa Supaya untuk Kemuliaan bapak Nah sama juga hidup kita Kalau dulu Kita mikir Kemuliaan bapak Sekak urusan Hidup yang untuk diri sendiri Betul atau tidak Tapi hari ini Anda disuruh mikir kan Yang saya lakukan Bermanfaat gak Yang saya lakukan Memuliakan Allah gak Karena kenapa Karena dia bapak kita Kalau dulu Kita sebagai orang berdosa Bapak kita sih jahat Bapak kita itu Yang jahat itu Gak ngurusin kita Halo Kita mewakili dia Mewakili dia maksudnya apa Tambah jahat Tambah rusak Anda pasti tahu Anaknya bapak Gitu aja Tapi ketika kita Anaknya bapak Ya kita bawa Namanya siapa Namanya bapak Maka kita jadi mikir Sekarang apa yang kita lakukan Memuliakan Tuhan Makanya jangan alergi Bapak ibu Kalau anda dikatai Hidup ini Hidupku Menggenapi firmanmu Tanda mujizat Kok saya lali Besertai tiap langkahku Kenapa Pengen memulihatan Tuhan Tengok kanan kiri Ayo setelah ini Jangan protes ya Karena kamu adalah Anaknya Tuhan Yang mau katakan yes Ingat ini baik-baik Ingat statement ini ya Kehidupan baru kita Betul tidak membawa Kepada keselamatan Yang membawa keselamatan Adalah pertama Ketika kita menerima Yesus Tapi Kehidupan kita yang baru Itu adalah hasil dari keselamatan Guna apa Kita pegang keselamatan Halo amin Jangan dilepas Itulah sebanyak Paulus Kerjakan Kerjakanlah keselamatan Maksudnya gini Betul anda trik Makanya jangan sampai Anda percaya bahwa gini Oh gak apa-apa Setelah timah Tuhan Yesus Hiduplah asal Jangan percaya gitu Kenapa Itu seperti anda Pegang keselamatan Dan kemudian Anda melepaskannya Anda membuangnya Makanya Paulus katakan Kalau kita sudah dikuburkan Bersama-sama dengan Dalam baptisan kematian Maksudnya dengan Kematian Kristus Kita dibangkitkan Dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga Dikatakan lanjutannya apa Kita Akan Ayat keempat tadi Akan hidup Dalam hidup Yang Baru Nah coba hari ini cek Gaya hidup kita Cara hidup kita Masih sama Kayak dulu gak Kalau belum berubah Tengok kanan kiri Mau ayo berubah Ayat kelima Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Sebab jika kita Telah menjadi satu Dengan apa yang sama Dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu Dengan apa yang sama Dengan Kebangkitannya Paulus katakan Paulus katakan begini Maksudnya begini Kalau kita sudah memulai Bersama dengan Tuhan Teruslah bersama dengan Tuhan Maksudnya apa Kayak ngikatkan gitu loh Makanya itu Bapak Ibu Kristenan itu bukan hanya Soal boleh dan tidak Kekristenan bicara soal hubungan kita Dengan Bapak Makanya kalau kita melakukan sesuatu Kita itu terus menjadi bersama dengan Tuhan Mengikatkan dengan Tuhan Seperti kayak tanaman itu Kayak ditanam Tidak pindah kemana-mana Pokoknya melekat dengan Tuhan Nah kenapa kok kita ini Kok dikatakan berulang kali tadi Baptisan 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 itu adalah ini Kesempatan bagi pengakuan iman Kepada diri kita Kepada kalayak umum Dan kepada surga Yang percaya katakan yes Bahwa apa Bahwa saya Percaya Yesus adalah Tuhan Dan saya butuh pengampunan dosa Yang percaya katakan amin Halo yang percaya katakan yes Jadi kalau di ibadah kita Saya ingatkan sekali lagi Sekali promosi baptisan ya Kenapa tiap minggu Kita katakan baptisan Ayo mari baptis Ingat ini Baptisan itu bukan pilihan Baptisan itu Yesus yang memerintahkannya Bahkan Yesus katakan apa Jadikanlah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan Baptislah mereka Itu Yesus yang memerintahkan Dan apa Yesus kasih contoh Bahkan Karena itu kalau tiap minggu Ada baptisan Baptisan Itu alaran bagi anda Ayo baptis Ya Yang percaya katakan amin Dan ketika Bapak ibu saudara-saudari Katakan begini Sebab jika kita telah menjadi satu Dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga menjadi satu Apa yang sama dengan kebangkitannya Paulus katakan kepada Jangan Jangan gagal Kalau engkau sudah menjadi satu Dengan kematiannya nanti Dengan nanti kebangkitannya pun Engkau juga jadi satu Maksudnya apa Paulus minta mereka untuk menang Jangan kalah Jangan di awal aja Mereka itu tahu Kenapa mereka semangat Gini loh Bapak ibu Ketika Paulus memperkenalkan Yesus Kepada jemaat di Roma Jemaat Roma itu Tidak sama sekali mengenali Siapa Yesus Berita itu belum sampai ke sana Nah ketika berita itu sampai ke sana Mereka itu kaget Loh selama ini ya Kalau saya itu untuk selamat Supaya itu saya dapat berkat Dari dewanya Itu harus melakukan ini Harus melakukan ini Harus menderita Harus susah Nah kalau Yesus Kok cuma menerima dan selamat Membuat mereka terpukau Ada ya Tuhan yang mau melakukan seperti itu Nah tapi Paulus katakan Jangan berhenti Halo Bukan hanya wow terkagum Wow Yesus yang luar biasa Enggak itu Tapi Paulus lanjutkan Caranya gimana melanjutkannya tadi Dikatakan tinggal dalam Atau terus menjadi satu Halo amin Dan masalahnya kecederungan kita itu Kita pengen karpe dewe Betul Enggak mau Diatur Enggak mau Tanu sama Tuhan Enggak enak buat kita Betul atau tidak Tapi Paulus katakan Nah itu perjuangan kita semua Tengok kanan kirimu Podoh itu perjuangan kita semua Terus kemudian N ke enam Karena kita tahu bahwa manusia lama Kita telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar jangan kita menghambakan diri lagi Kepada apa Dosa Maksudnya Paulus gini Yesus itu sudah memberikan kemenangan bagi kita Nah tubuh yang dimaksud gini Tubuh dosa ini Ini bukan hanya soal tubuh fisik Tubuh dosa yang dimaksud ini adalah ini loh Pemberontakan kita Itu sudah mati Sudah hilang kuasanya Maksudnya Paulus katakan tubuh ini gak jahat Katakan sama-sama tubuh ini netral Tapi tahukah anda Tubuh jasmani kita ini adalah Medan peperangan Dari pencobaan Dosa dan diri kita sendiri Ingat ini baik-baik Tubuh ini Selama kita ada di tubuh Tubuh ini netral Sifatnya Nurut kepada apa yang kita mau Kita mau bawa ke Tuhan Atau kalau kita mau bawa kepada iblis Tubuh ini akan nurut Oleh sebab itu Tubuh ini adalah medan peperangan kita Dari pencobaan Dari dosa Dan dari keinginan diri kita sendiri Dan kata Paulus gini Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Maksudnya apa? Karena ini medan peperangan Maka Paulus ingatkan Gimana caranya supaya kita menang Maka harus dikatakan Hilang kuasanya Dikatakan gimana caranya Diberhentikan Dibuat tidak dapat bekerja Dibuat tidak berkuasa Dibuat tidak produktif Itu yang harus kita lakukan Jadi kalau dulu Kita sama dosa Yes, yes, yes Oke lanjut Gas, ken Nah sekarang Kita itu harus dengan sengaja Dibuat apa Hei tubuh Menurut sama saya Dosa gak boleh produktif lagi Dosa harus diperhentikan Dengan sengaja dibuat tidak berkuasa Itu yang perlu kita lakukan Yang percaya katakan amin Tapi bukan dirusak loh Bapak Ibu Gak boleh Ya Maka kita perlu ingat baik-baik Secara moral tubuh kita ini netral Tapi tubuh ini tempat Medan pertempuran Dan peperangan rohani kita Anda harus memenangkannya Yang mau katakan Yes Ayat terakhir Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Kata maksud siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Maksudnya apa Semua perbudakan dosa Itu sudah dikalahkan Oleh darah Yesus Yang percaya katakan amin Tapi ingat baik-baik Kasih karunia Tuhan Memberi kita Kebebasan dari dosa Bukan Kebebasan Untuk berbuat dosa Lalu Bagi orang yang bermental Kanak-kanak Kasih karunia Tadi seperti orang Jemaat Roma tadi Kayak kanak-kanak Itu dianggap sebagai sarana Wah boleh dong kita melakukan dosa Supaya kita diampuni Kan kasih karunia Tuhan besar Itu bagi orang Kristen kanak-kanak Makanya Paulus katakan Bangun itu salah Gak boleh seperti itu Tapi bagi orang dewasa Kasih karunia adalah kelegaan Kasih karunia adalah kemerdekaan Kasih karunia adalah Kasih karunia Allah Yang mendorong kita Untuk hidup Bukan lagi hidup bagi dosa Tapi hidup untuk melakukan Yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus Selama nafas ini ada Yang percaya katakan Amin Maka bagaimana Keluar dari jebakan dosa Yang pertama Tidak hidup dalam dosa Maksudnya apa Dibuat gak produktif lagi Kalau pernah gagal Jangan dibuat lagi Jaya hidup Yang kedua Hidup sebagai manusia baru Maksudnya apa Punya gaya hidup yang baru Kalau gaya hidup yang lama Gaya hidup dosa Gaya hidup yang baru Bukan yang itu dong Dan yang terakhir yang penting Hidup dalam persekutuan dengan Kristus Gimana caranya kita bisa melakukan ini Kita gak bisa berjuang sendiri Yang pertama Roh kudus akan menyertai kita Dan yang kedua Dan yang kedua Bapak ibu ingat ini baik-baik Kita kudus saudara seiman Kalau tiap minggu anda ditantang Siapa bapak ibu yang belum join di CG Maka harap ke Welcome corner Eh welcome corner Kalau disini ada welcome launch Kalau di Semarang welcome corner Kebiasaan hari minggu Welcome launch di depan Taukah anda CG gak sempurna Taukah kenapa kok ada CG Dibuat kasih kita itu semakin bertumbuh Orang yang gak sempurna Ketemu gak sempurna Yang ada harusnya apa Saling ingetin Betul gak Saling bangun Saling menerima Uh pemimpin ku memang lagi diproses Dipentuk Didukung Didoakan Gitu kan Bukan saling menghakimi gak Anda mau datang ke seribu CG nantinya ya Mau ceri seri CG yang ke seribu satu Nanti mau muncul pun Gak ada yang sempurna Tapi kita butuh satu sama lain Saling ingetin Saling memproteksi Menjagai Karena kenapa Ingat Di dalam tubuh ini adalah Medan pertempuran Dosa masih mengintai Kita masih perlu hidup dalam pengudusan Betul kita dibenarkan Tapi pengudusan kita itu seumur hidup Gak bisa berjuang sendiri Tengok kanan kirimu Hidupin CG Amin Bersyukur hari ini kalau anda punya CGL Coach TL Setelah ini WA CGL anda ya Bilang terima kasih Maafkan kalau selama ini saya salah sangka Berkata CGL saya cerewet dan sebagainya gitu ya Sekarang ini terima kasih Kalau sudah jadi alarm buat saya Yang mau katakan amin Saya undang semua kita bagi berdiri Mari kita berdoa bersama Terima kasih sudah menonton menonton! Terima kasih.